Intro Untuk usia Tiga hari setelah tanam Halo Sopatani Jumpa lagi dengan Bang Amel Channel Dan kali ini kita berada di Kebun ini cabai rawit Dan bagaimana kabar sahabat semua Semoga dalam keadaan Sehat lah ya Dan pastinya masih semangat dalam bertani Dan seperti biasa Kali ini saya mau berbagi pengalaman Dan terlalu lagi terkait Masalah bodhidaya tanaman cabai Pertama untuk varitas cabai rawit Dari kondang dari produk cabai rawit Dimana untuk jenis sendiri Cabai rawit ini jenis cabai rawit rentul Dengan tipe buah Tegap dan bergerombol Dan memiliki spesifikasi Toleran virus dan juga tahan patek ya teman-teman Atau antraknosa Sehingga sangat cocok Ditanam untuk di musim penghujan ya teman-teman Varetas cabai rawit kondang ini Bisa dikatakan Tahan rontok Di segala musim ya teman-teman Baik di musim kemarau Ataupun di musim penghujan Untuk usia 3 hari setelah tanam Untuk jarak penanaman sendiri Kurang lebih 30 cm Antar batang tanaman Yang kita tanam dengan sistem Sejajar ya teman-teman Kemudian untuk pupuk dasar sendiri Kita sudah menjelaskan di video sebelumnya ya teman-teman Sahabatan ini bisa membuka Di video-video kita sebelumnya Ataupun di playlist yang sudah kita sajikan Dan di 3 hari setelah tanam ini Kali ini kita akan melakukan Aplikasi prestisida Dengan bertujuan Untuk pencegahan jamur Terutama bercak daun Dan juga serangan kutu-kutuan Seperti trip Dan juga kutu daun Yang pertama untuk pencegahan bercak daun Kali ini kita menggunakan Bungu sidah Dari produk antrakol Dengan bahan aktif Propinep Kemudian untuk pencegahan kutu-kutuan Seperti trip dan juga kutu-kutu daun Memperkuat daya kerja prestisida Dan juga supaya Obat ataupun Pestisida yang kita aplikasikan Pada tanaman kita Tidak mudah luntur Terutama di musim penghujan Hujan ya teman-teman Kemudian untuk dosis Pestisida sendiri Yang pertama untuk Fungu sidah antrakol Untuk 1 tanki 16 liter Kurang lebih 2 sendok makan Kemudian Insetisida Apidor Kurang lebih 2 sendok makan Dan penembus Dari produk Super gold sticker Satu tutup botol Dan kali ini kita Menggunakan air Dengan ukuran Kurang lebih 1.4 tanki ya teman-teman Sehingga Dosis Pestisida Akan kita turunkan Yang pertama Untuk antrakol Kita akan menggunakan Dosis Kurang lebih Setengah sendok Lalu Insetisida Apidor Juga Setengah sendok Dan penembus Dari super gold sticker Seperempat Tutup botol Untuk takaran air Kurang lebih 4 sampai 5 liter Ya teman-teman Dan seperti apa Cara merasiknya Yuk Bersama-sama Kita simak Di video Kali ini Terima kasih telah menonton! 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 kutuban seperti hama trip dan juga tutup daun semoga bermanfaat dan sepi jumpa di video berikutnya dan salam satu hobi